Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Bunga Rindu Rabadan. Sebelum lanjut, kita intro dulu. Intro Jadi, di video kali ini saya bakalan bahas penyebab motor ngepos. Buat kalian, para pengendera roda 2 pernah ngerasain juga gak sih motor yang ngepos? Dan kalian tau gak sih penyebab motor ngepos itu kayak gimana? Ayo kita bahas. Ada beberapa penyebab motor ngepos saat digas. Kita mulai dulu dari filter udara. Filter udara yang kotor bisa menyebabkan motor ngepos atau kehilangan tenaga. Apalagi kotoran debu yang sudah lama ketemu lembab jadi kayak ada lumpur di dalamnya gitu. Ya sudah pasti tarikan motornya terasa ngepos karena aliran udaranya tidak maksimal. Dan saran dari kita, abang pakai filter udara yang berkualitas dan berfungsi dengan baik. Contohnya, pakai filter udara dari peroperasi lain ini. Kenapa? Karena kalau filter udara dari peroperasi lain ini, dia bisa dicuci dengan 3 cara. Yang pertama, bisa disemprot pakai kompresor. Yang kedua, bisa disemprot pakai karbukliner. Yang terakhir, bisa dicuci pakai air. Tapi saran dari saya sih, kalau abang mau cuci pakai air, jangan pas lagi basah-basah langsung dipakai. Dan harus ditubuk kering dulu ya. Terus, gak cuma itu doang. Filter udara dari peroperasi ini bisa menyaringin debu hingga 30 mikron. Dan kainnya ini terbuat dari kain khusus ya, bang. Kalau dari pabrikannya sih, dia bisa dipakai seumur hidup. Cuma, rekomend dari kita, abang pakai 1 tahun aja. Kalau diletihkan sih, dari segi harganya memang lebih murah yang Ori. Karena dia harganya sekitar Rp60.000. Kalau yang filter udara dari peroperasi ini, sekitar harga Rp100.000. Tapi kalau dari segi kualitasnya, mending filter udara dari peroperasi ini. Itu komen lagi sama abangnya ya. Dan kalau abang mau barangnya, boleh langsung dikunjungi aja di marketplace kita. Kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Bukalapak, dan Lazada. Atau abangnya boleh langsung di-chat aja nomor WhatsApp di sini ya. Sekitulah pembahasan dari saya. Dan bye-bye. Thank you for watching.